burnout syndrome berbeda dengan stres atau depresi mereka adalah hal yang berbeda hai guys assalamualaikum welcome back to my youtube channel gimana kabar kalian semoga dalam keadaan baik ya terima kasih udah klik video ini dan selamat datang yang baru singgah ke channel aku pastikan kalian klik like subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari aku dan aku lebih semangat lagi kontennya guys kalian pernah gak merasa kelelahan merasa gak berguna dan depresi ini merupakan beberapa ciri-ciri barnat aku bilangnya barnat ya tulisannya barnat kondisi tersebut dapat diatasi dengan mencari dukungan pada orang terpercaya atau melakukan kegiatan yang menyenangkan pekerjaan memang bisa jadi sangat melelahkan dan menguras seluruh waktu juga tenaga guys akibatnya stres pun gak terhindarkan ini bukan stres biasa loh tekanan akibat pekerjaan ternyata bisa membawa masalah kesehatan yang disebut barnat syndrome lantas apa itu barnat syndrome barnat syndrome adalah salah satu kondisi stres yang berhubungan dengan pekerjaan itu sebabnya guys kondisi kesehatan yang satu ini juga dikenal sebagai occupational barnat atau job barnat kondisi ini ditandai dengan kelelahan fisik dan emosional guys akibatnya ekspektasi dan kenyataan karyawan di posisinya gak berjalan sesuai yang dibayangkan stres berkepanjangan akibat masalah pekerjaan juga bisa terjadi ya ketika kalian merasa kewalahan dengan perintah atasan yang terus menerus datang tapi gak dapat memenuhinya itu kan lama-lama stres dalam pekerjaan ya ketika kondisi ini terus terjadi dan dibiarkan biasanya mulai kehilangan minat pada pekerjaan kalian sendiri dan gak lagi menemukan motivasi untuk terus melakukannya produktivitas kerja pun akhirnya menurun guys gak semangat lagi syndrome stres ini membuat kita merasa kehabisan energi gak ada dapat membantu pekerjaan kita putus hasa hingga sinis dan mudah marah kita merasa bahwa kita gak lagi bisa berbuat apa-apa di pekerjaan tersebut jika kondisi ini terus dibiarkan kehidupan pribadi kita juga bisa terganggu ya terlebih lagi stres yang berlarut-larut kan juga bisa membuat rentan terkena penyakit fisik seperti demam dan fu lama-lama jantungan juga ya emang kok bisa sih burnout ini terjadi? apa sih penyebabnya? burnout syndrome terjadi karena beberapa kemungkinannya yaitu dia gak mampu mengontrol apa yang terjadi dan yang mempengaruhi pekerjaannya terus bayangan tentang pekerjaan yang gak jelas dinamika tempat kerja yang buruk seperti baliing di kantor jenis pekerjaan yang monoton atau bahkan terlalu didamis bisa membuat kita mengalami jabwarna juga guys gak ada dukungan sosial karena pekerjaan tersebut terlalu mengisolasi diri sendiri dari orang lain atau kehidupan pribadi ya selanjutnya kehidupan pekerjaan tidak sembang sehingga membuat kita gak memiliki waktu untuk hal lain selain pekerjaan tersebut kalian pernah gak ngalami kayak gini guys? terus apa sih tanda gejala dari burnout syndrome tersebut? setiap orang mungkin pernah merasakan gak berdaya pekerjaan terlalu menumpuk atau gak dihargai ketika bekerja itu kan sakit banget ya guys membuat kalian sangat malas untuk beranjak dari tempat tidur dan pergi ke kantor kalau itu terjadi kalian mungkin udah mengalami yang namanya burnout syndrome meskipun demikian gejala burnout syndrome ini gak terjadi cuman semalam aja ya namun kondisi umumnya terbentuk secara bertahap mungkin gak merasakan gejala tertentu pada awal kemunculannya tapi kemudian menjadi lebih buruk seiring berjalannya waktu guys secara umum ada 3 kelompok besar yang menjadi ciri, tanda, dan gejala jab burnout apa aja dia guys gejala burnout yang memengaruhi kondisi fisik ciri utama dari kondisi fisik seseorang mengalami jab burnout adalah kelelahan ya seseorang kerap kali merasa lemas dan lelah kehabisan energi dan merasa buntu saat mengatasi masalah kerjanya selain itu gejala fisik lainnya yang sering muncul yaitu sering sakit, sakit kepala dan nyari otot, nafsu makan menurun, gangguan tidur, sakit perut atau masalah pencernaan ya karena banyak pikiran tentang pekerjaannya yang terus gak kelar-kelar jadi stressnya itu berkepanjangan makanya berpengaruh ke dalam fisik terus guys mengaruhi kondisi emosional ciri yang khas dari kelompok ini yaitu mengasingkan diri dari aktivitas di tempat kerja orang yang mengalami burnout biasanya mengalami bahwa pekerjaannya amat banyak sehingga membuat stress dan frustasi akibatnya yaitu ia menjadi gak peduli pada lingkungan dan rekan kerjanya di sisi yang sama biasanya ia juga merasa bahwa dirinya itu udah muak dengan pekerjaannya saking stressnya ya gak hanya itu juga gejala emosional yang sering muncul yaitu merasa gagal dan meragukan dirinya sendiri merasa gak ada yang membantu dan terjebak dalam pekerjaan kehilangan motivasi, lebih sinis dan negatif dan merasa gak puas dengan pekerjaannya gejala burnout yang memengaruhi kebiasaan disini gejala emosional dan fisik yang dirasakan bisa memengaruhi kebiasaan kita dalam pekerja ya seseorang mungkin menjadi suka menunda-nunda pekerjaan atau bahkan gak mengerjakan tugas yang diberikan kondisi ini membuat orang tersebut gak produktif dan menurunnya kinerja ya guys apa aja sih gejalanya? makan berlebih, konsumsi obat-obatan dan alkohol terus pelampiasan rasa frustasi pada orang lain lalu datang ke kantor terlambat dan pulang lebih cepat sulit berkonsentrasi dan menjadi gak terarah dalam pekerja burnout syndrome ini sama gak ya dengan stress guys? kalian mungkin merasakan bahwa gak ada satupun yang menolong ketika mengalami burnout syndrome namun sebenarnya terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi burnout yaitu lihat kembali pilihan kalian komunikasikan apa yang kalian rasakan dengan atasan kalian mungkin dapat bekerja sama dengannya untuk menyamakan persepsi mengenai pekerjaan yang kalian lakukan terus bicarakan dengan orang lain gak hanya rekan kerja ya guys orang terdekat pun juga bisa membantu kalian untuk melegakan stress yang dirasakan ceritakan aja masalah kalian dengan mereka dengan begitu hubungan kalian dan mereka pun akan semakin kuat lalu batasi diri kalian dari orang yang negatif orang yang selalu berpikiran negatif tanpa menghadirkan solusi dapat membuat kalian semakin terpuruk untuk itu sebisa mungkin batasi kontak kalian dengan mereka ya guys lalu lakukan relaksasi ini beberapa kegiatan relaksasi bisa membantu kalian untuk menghilangkan stress seperti yoga, meditasi, atau tai chi melakukan olahraga secara rutin juga bisa membantu kalian mengurangi stress bahkan hal ini juga mengalihkan pikiran kalian guys pastinya cukup tidur ya yang membuat tumbuh kita lebih bugar dan kesehatan pun terjaga burnout syndrome berbeda dengan stress atau depresi mereka adalah hal yang berbeda bahkan sebagaimana dituliskan dalam sebuah artikel yang berjudul depression what is burnout para peneliti memisahkan antara burnout syndrome dengan depresi so guys, burnout adalah hasil dari stress yang berkepanjangan hal ini gak sama dengan terlalu banyak tekanan atau depresi stress secara umum adalah hasil dari banyaknya tekanan yang menuntut kita secara mental dan fisik namun mereka yang mengalami stress masih dapat membayangkan bahwa jika semuanya berhasil ia atasi maka dirinya akan baik-baik aja dan kondisi ini berbeda dengan burnout pada penderita burnout syndrome mereka yang mengalami sindrom ini biasanya gak mampu melihat bahwa masih ada sisi positif yang mungkin terjadi dalam pekerjaannya buat kita merasakan bahwa semua yang kita lakukan ini sia-sia aja kalian pernah gak udah ngerjain semua tanggung jawab tapi masih dibilang gak kerja kan sakit kali itu kan weh salah satu ciri khas lagi yang membedakan antara burnout dengan depresi yaitu dari mana masalah tersebut datang biasanya sindrom ini selalu berhubungan dengan pekerjaan sedangkan depresi enggak penyebab depresi umumnya gak hanya datang dari pekerjaan aja tapi juga bisa dari keluarga, hubungan percintaan, atau hal lainnya lah ada gak sih cara mencegah burnout akibat pekerjaan solusi yang tepat inilah ya kan guys resign atau berhenti dari pekerjaan yang gak kita sukai dan mencari pekerjaan baru yang lebih nyaman yang menyenangkan pastinya lingkungannya yang gak toxic atau atasannya yang gak toxic namun kenyataannya mencari pekerjaan impian itu gaklah gampang kan apalagi zaman sekarang cari kerjaan itu kan susah guys gak semudah membalikkan telapak tangan hmm, jika itu yang terjadi ubah pola pikir dong dan sudut pandang menjadi cara yang paling mungkin untuk mencegah terjadinya burnout centrum tapi ada kok beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah stres kerja ya guys yaitu so kalian bisa menggunakan cara ini untuk mengurangi stres kerja biar tetap laras pikirannya cari sisi positif dalam pekerjaan semenyebel menyebalkan apapun pekerjaan kita atau atasan fokuslah pada hal yang disukai sebagai contoh pekerjaan ini menyulitkan tapi kita bahagia melihat orang dari departemen lain terbantu karena apa yang kita kerjakan guys bahkan hal sederhana seperti teman-teman kerja yang menenangkan di tengah buruknya lingkungan kerja dan pekerjaan bisa menjadi hal positif lalu berteman dengan rekan kerja terkadang teman-teman di lingkungan kerja akan bisa membuat stres dalam pekerjaan sehari-hari bisa berkurang jadi itu sebabnya pentinglah untuk membangun hubungan yang erat dengan sesama rekan kerja berteman dengan rekan kerja akan memudahkan kita untuk membangun obrolan dan bercanda satu sama lain hal itu juga dapat membantu kita mengurangi stres agar enggak terlanjur terjebak pada burnout syndrome tersebut kalian ada enggak teman di tempat kerja kalian untuk berbagi nasib bisa komen di bawah ya kadangkan teman kerja itu juga butuh kan apalagi yah menjulitan atasan kali terus kita tetap harus menjaga keseimbangan hidup yah kita udah menghadapi pekerjaan atau atasan yang menyebalkan saatnya kita coba temukan kembali diri kita dari lingkungan sekitar seperti keluarga, pasangan, dan teman-teman orang terdekat lah pastinya masih sangat menghargai keberadaan kita di tengah-tengah stresnya pekerjaan yang kita lakukan kita juga bisa menemukan hobi atau mencari kegiatan lain yang membuat kita bahagia guys biar tetap marah gitu jika memang burnout nggak terhindarkan lagi coba aja rehat sejenak dari rutinitas pekerjaan yang dihadapi misalnya dengan mengambil cuti untuk liburan demi mengalihkan perhatian sejenak dari kesibukan pekerjaan kalau kalian gimana guys yaudah kalau jenuh istirahat aja dulu pernah nggak kalian ngalami burnout, sandra atau tekanan dalam pekerjaan ini terus apa sih pengalaman-pengalaman yang pernah kalian hadapi dan apa yang biasanya kalian lakukan agar tetap menjaga kewarasan tersebut bisa komen di bawah ya guys oke guys, terima kasih udah nonton video aku next video aku mau bahas apa lagi bisa komen di bawah jangan lupa di like, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari aku dan aku lebih semangat lagi nontonnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh